Produk keripik tape kini telah dikenal sebagai oleh-oleh khas Jember. Gagasan pembuatan keripik tape bermula dari keinginan untuk memanfaatkan produk tape singkong yang berlimpah. Adalah Muhammad Bustomi, warga kecamatan Semboro, Kabupaten Jember yang memulai usaha ini. Dia bersama sejumlah pemuda di kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, merintis dan menjalankan industri rumahan untuk produk keripik tape. Kami ingin mengangkatnya, sekiranya kita punya bahan baku melempah, terus kita bisa mengolah, terus kemudian mempunyai nilai ekonomis. Nah ini dari segi bahan bakunya, sumber daya alamnya. Terus kedua, kita sumber daya alam, sumber daya manusianya. Jadi kita mengajak warga sekitar, pemuda-pemuda sekitar, jadi kita lebih produktif. Jadi anak-anak sekitar, pemuda-pemuda sekitar, produktif. Keripik tape berkualitas baik, harus dimulai dari bahan baku tape singkong pilihan. Seluruh proses dilakukan secara telaten, termasuk dalam penentuan ukuran potongan tape sebelum digoreng dalam mesin frying vakum. Alhamdulillah sangat membantu dan bagus bisa mempekerjakan atau memperdayakan pemuda-pemuda di sini. Jadi tidak perlu kerja jauh-jauh, apalagi bisa dibuat bekal nanti kalau mau usaha sendiri. Produk keripik tape membutuhkan ketelatenan dalam pembuatannya. Saat ini Bustomi dengan rumah produksi bernama Koplak Food, nyaris tanpa saingan, melayani permintaan dari berbagai daerah di Jawa dan di luar Jawa. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!